Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Nusantara Pagi. Ikan asap merupakan olahan ikan yang diasap atau dipanggang di atas barah api. Warga masyarakat Cilacap, khususnya di wilayah pesisir pantai Cilacap, lebih mengenal olahan ikan tersebut dengan nama ikan kapitan. Desa menghanti merupakan sentra ikan kapitan yang dihasilkan oleh industri rumahan. DINAMAKAN IKAN GAPITAN Desa menghanti kecamatan kesugihan merupakan sentra produksi ikan asap atau ikan kapitan. Ikan kapitan tersebut merupakan produksi rumahan. Hampir di setiap rumah yang ada di desa menghanti memproduksi ikan kapitan yang merupakan kuliner ciri khas Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Manisem adalah seorang pembuat ikan kapitan yang sudah hampir 20 tahun menggeluti usahanya. Bisnis ikan kapitan tersebut sudah mampu menghidupi keluarganya. Untuk memenuhi bahan baku ikan kapitan sendiri, ia tidak mengalami kesulitan. Sebab Cilacap merupakan sentra ikan laut di mana ada banyak tempat pelalangan ikan atau pelabuhan perikanan. Hasil produksi ikan kapitan atau ikan asapnya sudah banyak menarik perhatian konsumen. Pelanggannya bukan hanya dari dalam kota Cilacap, melainkan dari luar kota Cilacap yang membeli sebagai oleh-oleh. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Junaidi Iyan Suryanto, Nusantara TV melaporkan.